Intro Anak bangsa show Anak bangsa punya cerita Kalau kita ngomongin Anak muda di Indonesia Apa sih yang terintas pertama kali Dimana kalian? Anak muda penumpang terpatial Anak muda yang cuma bisa bikin viral Atau bahkan anak muda yang kaya cuman terbahan Ya memang Gak bisa kita pungkirin Tiga hal itu yang udah selalu kalah Di jiwa-jiwa anak muda sekarang Tapi Sayang gak sih Kalau kita gak ngomongin toal prestasi Prestasi yang dibuat oleh Anak muda di Indonesia sendiri Kayak ngadul aja di kursi yang di Blog up to media hanya kontroversial yang Anak udah lakukan Nah, saat ini kita udah berdasarkan Narang sumber yang penuh inspiratif Yang akan motivasi kita supaya mengikuti Jejak-jejak kudia Dan membuat karya-karya untuk Indonesia sendiri Tak tentu mengkatakan Selamat pagi kita sama Anggul Sama kakak yang ketinginan Dan siapa kak? Hai, nama aku kak Yuga Dari penyesta aku disini ke depan Oh, halo kak Pai Kesibukan berapa lagi ini Apanya kak Pau Beto? Kalau membahas kesibukanku sendiri Adalah Karena udah kak kuas ya Dan aku adalah mahasiswa aktif Fakultan penuh komunikasi Bayang parah Jadi, lagi mempersiapkan kuas Semaksimal mungkin Yang kedua Kebetulan nih Aku kan ambil taben juga Mau ada program Kata-kata ya Oh iya Siap tadi Program ini Oke Terus Itu aja sih Sama di rumah Sebagai seorang anak Kau sendiri juga punya kesibukan Dan yang terakhir kan dia disebutin Anak muda suka rebahan Oh iya Ya rebahan juga jadi apa ya Ibaratnya Ini juga reward untuk kita ya Kalau udah capek-capek maksudnya Nggak apa-apa hal Ya kan Oh iya kak Kalau nggak salah Kak Valiza ini Dulu jadi Pemajian di Pertahang Itu kayak gimana kak? Ya betul Aku adalah Seorang di Pertahang Jawa BKB Anggota Pertahang Oh iya For your information lagi nih Kajak saya tahu kak Singkat dari Kau Petahang Jujur sih nggak tau Kau Petahang itu adalah Komunitas Pemuda Pelajar Penggiat Asasi Manusia Jadi Aku adalah bagian salah satu Kau Petahang Tahun 2017-2018 Sejarah Dekabek Oh gitu Terus untuk Untuk Buntahan itu sendiri itu Aksi kak Jadi Buntahan yang diselenggarakan oleh Kau Petahang itu sendiri Tentu jalan itu angkatan kelima Kalau nggak salah ya Kita itu Mencerusiasikan ke sekolah-sekolah masing-masing Bahwa pentingnya HAM Penegakan HAM Terus kesadaran HAM Masih kurang di Indonesia juga kan Nah itu kita Bahas tuh Di pertemuan-pertemuan Juga kalau ada masalah Yang dilakukan Kepada Kemerintah HAM Kita yang membantu Sebagai tanggungannya Jadi Ketika ada masalah di sekolah Yang dilakukan Pada senioritas di sekolah Nah kita yang turun pelaksanaan itu Untuk mementu Selain Pertama-tama Nyalungannya sendiri Hmm gitu Itu tuh Rukin Kau ada waktu Untuk sosialisasi Gila kak? Kalau itu tidak ada waktu Jadi Jadi Kita bertemu tuh Jika ada di suatu waktu Yang kita memang Posong benar gini ya Kita kan gak boleh Sebeg ya Anggotanya banyak Kurang lebih Terakhir 50 orang Jadi Perwakilan masing-masing daerah Kemudian Kita cari Ini kita kumpul di grup Dulu kan berwatak ya Tapi belum seginjak sekarang Entang kumpul Kita cari waktu ini Kapan ini Kita kumpul yuk Kita mengasih gitu Kita kumpul di kantor Teman-teman Karena Kepata sendiri Itu punya ruangan sendiri Untuk Ngobrol Untuk sharing Atau misalnya Kaki kan saya ambil luar Itu Biar gak pusing di kantor terus Kita disewain Baru di kantor Atau misalkan Kita ngobrol Oh gitu Oh jadi kayak Difasilitasi juga ya Terus Difasilitasi Terus Gimana sih kak Ceritanya Kok Minta Ketika menjadi berita hamil Ya udah tahu Jadi Ini awalnya Kalau kita bahas secara Ya udah kutu Dari Kujung akar-kara Jadi Saat itu Di hari itu Adalah hari terakhir Pendaftaran Kogotahan Tahap 1 Maksudnya Seleksi tahaku itu Dimulai Terus Wakil kepala sekolah Dari Aku SMA aku Di Guatan Dutara Itu namanya aku Secara ingat Sepaya Pak Isra Boleh gak Atau mau gak Jadi perwakilan SMA Guatan Dutara Untuk menjadi Anggota Dutaham Dia berita back Kapan aku terakhir Untuk datang segala macam Ternyata Sore itu Jam 5 sore Sebenarnya aku Belong sekolah itu Setengah empat Bisa dibayang ke Dutaraan Aku harus bikin SI Dutaham Tetapi Dutara itu jam 5 Aku belong sekolah Setengah empat Dan itu untuk SI Bukan sekedar Intangisi Questionnaire Nah Bukan untuk SI Yang kedilian 3 perang Kalau gak salah Sudah lama juga Jadi lupa Terus Apabila Ini karena Niat-niat juga Oh ini adalah pengalaman juga Akhirnya Disitu Bisa-bisa Bermah Belum beres-beres Untuk bikin SI Dikirin tepat Jam 5 kurang 10 10 menit tadi itu Aku masukin tuh SI nya Benar-benar Terus Sebelum kemudian Beberapa waktu Kemudian aku lupa juga Posisnya Itu pengumuman dari Kepertahan itu Dari Kemen Huma itu Cuman ada 200 oan Ke 5 Dari hibuan yang datang Tadi tua Aku udah Kayak Dapat kerja Karena Kira-kira juga udah Mepet gitu kan Itu mau ke dalam Perwawancara Kayak ada pengumuman yang saing Perwawancara gitu kan Kemudian begitu Pengumuman Dishare di website Kemen Huma Aku cari Yang itu berdasarkan Abjet Saat itu Kalo ada kalian berkenaan abjet Aku waktu cari GF Alah Belumnya aku masuk ke 200 oan Besar Betahan saat itu Kemudian 200 oan Besar Dua hari Buka kita datang Wawancara Saat itu Mau ngomong apa ya Bingung Pasti nervous Setelah Nah Akhirnya aku Minta dukungan Di tanah teman Dapat telefoni Akhirnya mereka Aku Aku wawancara Seminggu kemudian Aku pengumuman lagi Cuma 50 oan Di 200 oan Dan gitu Nah Tambah dong Gak positif Gak dapet Gak dapet Akhirnya sampai takut Untuk membuka Sedangkan itu Dijarak Kita dipunggungin Sampai Kita harus tentu Cuma 3 hari Akhirnya hari kedua Kita dibuka kan Ternyata Ada yang teman Impil Nampak Terus Habis itu Semuanya campur Semuanya campur Setia Kenapa? Karena Jauh juga Karena Kita cukup gula Di kantor Yang di Perusahaan Saat itu Pusatnya Indonesia Kita kebualan sana Aduh Jauh banget Kalau ketima juga Balik ke nales Gitu Nah setelah itu Tapi aku jalan-jalan Aku jalan-jalan Akhirnya Ketemu ke jalan baru Kita kumpul terakhir Di Barumu Hotel Nah setelah itu Akhirnya Kita mulai bekerja Tapi kita sekejarnya suka relasi Gak setiap kumpul Setiap kerja kita Semua orang datang 50 orang Gitu Jadi Kalau ada yang 10 Datang 10 10 Kayak gitu Kalau sampai diterimanya Kalau yang menarik Pengalaman 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 Kaka yang menarik Dan bersejarah Selama Kaka menjadi Dukungan HAM Kalau yang menarik Pengalaman itu Bertemu orang-orang baru Bertemu Ketinggian Ketinggian HAM Yang Apa ya Yang punya jabatan Emang Aku Tidak pernah bertemu Dengan Pak Entri Cuman Apa ya Tapi Tidak pernah Hukumkan diri-liri Yang lainnya Penggiat HAM Di daerah masing-masing Aku juga Tidak ada ilmu-ilmu Yang dibalik kita Ada ilmu yang Sebenarnya sekolah Gak pernah nih Tentang HAM Karena undang-undang yang melakukan HAM Kita gak pernah tahu Yang di sekolah Tapi di sana Kita tahu Pandangan kakak Ke HAM Diri-iri-iri Dini nanti kan Kalau kakaknya Tidak ada Pastinya Kakak punya pandangan Yang akhirnya melihat HAM Di Indonesia itu Berbeda gitu Maksudnya Menurut sudukan yang kakak punya Kalau bahkan HAM Itu sebenarnya HAM itu adalah masalah Yang cukup sering Hidupkan Bahkan HAM Dulu pun Di Indonesia Sampai sekarang Belum terkecahkan Belum bisa kan Mbak Tentri tahu Aku tanya ya Mbak Tentri tahu gak Satu kasus HAM Yang sampai saat ini Orang masih dupa Tapi Katanya sendiri Belum bisa Menjelaskan Kalau ada Yang sendiri Untuk Kaksus yang Sampai sekarang Belum terkecahkan Yang paling Fenomenal Pastinya itu Kaksus Masina Masina Kerempuan yang Dia Di Apa namanya Nyal Tapi kita belum tahu Siapa di dalam Ya Belum tersebut Dan sekarang Apakah Seseorang yang Katanya Dibunuh Di pesawat Tapi sampai saat ini Belum tahu Siapa yang Berbunuh Nah itu juga Kena menguang Masih kita Sebagai penggiat HAM Juga Belum tahu Sampai sekarang Dari 2019 Yang saya baca Terakhir Bahwa HAM di Indonesia Belum Bisa Diselesaikan dengan baik Bahkan Kalau kita Punya Keluhan Itu Cuma Di situ Masalahnya Oke Selain Tidak ada Sembarangan Masalah HAM Nah Untuk bahas Indonesia sendiri Bahkan Bahkan Di sekolah Tidak ada pendidikan Mengenai HAM sendiri Nah Itu Cuma Beberapa Sebenarnya Kita Bawa Ketika Kehidup Kenapa negerah Nah Orang-orang itu Belum Pertawa Beberapa Kasus Memang Itu Juga Purang Oke Kau прыgs Ketika ofere Neka Di Akhirnya Orang-orang Membiarkan Masalah HAM Padahal Masalah HAM Masalah yang Cukup Lumit kolej whatever Agama Nah beragama, beribadah itu kan juga hal yang masukkan itu kita di Indonesia sendiri masuk ke rambai pandemi ini, covid-19 juga banyak patisi manusia dirembangkan oleh orang lain yang sampai sekarang belum bisa berbicara bahkan Indonesia itu bilang itu adalah masalah yang berat ketika pandemi cukup kompres ya kalau kita ngomongnya soal koneks, koneks, koneks terus kalau dilihat dari kapa ingga yang ikut di tahan, ada gak sih salah satu faktor yang mengatakan belakang di kapa itu mau ikut serta dalam di tahan? kalau faktor secara akademik itu gak ada sih ya mesti secara normal alasan normal, enggak cuman aku bilang dari awal, aku pengen ikut karena itu dari luar kita kemudian kita punya pengalaman, relasi saat itu dikira beratur mau di tahan, mau di tahan bisa gitu tapi oke aku ikut gitu itu adalah hubungan dari guru-guru di sekolah dan pasangan-pahan tetap orang tua jadinya kita, oh oke kita punya backup kita punya ngedorong di belakang berarti kita juga harus ngancur ya bener-bener kalau misalkan ya dengan adanya program ini menurut kita penting gak sih pelajar mau ikut ini ikut serta dalam program ini penting bagi yang terdorong hatinya karena gini, ketika kita sudah masuk ke dalam satu hal ini berat, ini sensitif kita gak terdorong hatinya susah jadi tidak bisa dipaksikan juga semua orang untuk ikut, oke paham ya bahkan sekolah itu untuk menunjuk siswanya itu padahal mungkin dimana sih yang sensitif nih sama hal kayak gitu, dulunya aku gak sensitif nih aku sebelum ditahan aku tidak pernah sensitif dengan masalah-masalah aku gak, soal semialitas seakan guling terus hak berapa kita beragama ibarat digamu dan sebagain macem namun ketika aku sudah ditahan ada rasa simpanan yang paling ketika ada keaman guling terus ada keaman sendirian apa ya, udah udah gak terasa gitu sedihnya kayak gitu jadi lebih apa ya, memandang kalau itu sebuah masalah yang harus tersebut jadi sensitif terhadap hal-hal yang menyakut dengan hak itu sendirinya iya, terus harapan harapan dari kapa liga para teman pelajar yang padahal tersebut menjadi di tahap ini apakah? kalau harapan untuk yang kepilihan ini kan terakhir itu 2019 ya teman-teman kita kekontok sama COVID-19 jadi ini udah barangnya pemilihan di tahap jauh DKB kalau untuk teman-teman itu berarti angkatan 6-7 gitu ya kita harus lebih bisa kita menegak atap dengan sesungguhnya karena dulu kan terbatas media dulu kan kita di Instagram belum powerful banget ya kalau itu mungkin ada powerful cuman keterbatasan kemampuan juga kita gak bisa mengup semuanya di Instagram kalau kita mau ngecek Instagramnya Reko Ketahan Jakarta cuman kegiatannya dikecil karena mungkin ya itu kita kumpul 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 nah untuk kalian yang ingin apa namanya mencalonkan atau ingin turut serta dalam pencalonan nanti juga hal berikutnya coba di buka lagi ya coba di buka lagi ya coba di buka lagi pokoknya terus aja pantengin bagian siangnya nah ada gak sih apa izah apa yang ingin sampaikan kepada pelajar yang disana tentang seberapa penting hak asasi manusia sendiri kalau kita tanya pertanyaan atau enggak penting banget karena ya gitu hak asasi manusia itu apa aja sih kayak hak beradana berpendapat istilah hak hidup hak untuk apa ya merdeka karena sih wangisinya butuh merdeka masi-masi gitu karena banyak orang-orang ini belum merdeka ya bukan secara negara tapi secara individual mereka belum merdeka mereka belum bisa berdapat mereka belum bisa berdeka sendiri agamanya nah ketika kita udah memilih untuk peduli dengan HAM berarti kita harus sponsor di masalah-masalah kayak gitu gitu terus gimana itu cara mula untuk pedulisan HAM kita lebih ke arah membayangkan gimana kalau kita di posisi yang dibully karena kita di posisi yang kita komersi minoritas bahwa itu gak enak kan kita lumusinya kan membayangkan gitu seperti itu gak kerasa ya kak udah banyak materi-materi informasi semua yang kakak Izan sampaikan kepada kita semua dan tentunya pasti ini adalah sangat berguna ya untuk kita anak muda kedepannya harus lebih bekar ya untuk mengikuti bisa kakak Izan saja kayak ini jadi kalian semua gak usah khawatir atau gak usah takut untuk berkarya karena kita semua anak Indonesia gak cuman menunjukkan konversialnya kita juga bisa memberikan prestasi buat negeri ini akhir kata saya ceritakan di room terima kasih ya Pak terima kasih terima kasih banyak